Intro Humas Cianjur Tak pernah kenalalah PLT Bupati Haji Herman Seherman Terus membagikan kartu kombo Program ini bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat Dalam bentuk kartu kombo atau kartu keluarga sejahtera Warga masyarakat kecamatan Cugenang Yang meliputi desa Mangunkerta, Galudra, Nyalindung, dan Ciberem Yang menerima program bantuan tersebut pada hari Rabu 12 Juni 2019 PLT Bupati mulai beranjak dari desa ke desa di kecamatan Cugenang Mulai dari desa Mangunkerta sebanyak 384 Yang menerima bantuan Selanjutnya desa Galudra sebanyak 368 keluarga Desanya Nyalindung 304 Dan terakhir di desa Ciberem sebanyak 445 keluarga penerima manfaat Kartu tersebut hanya bisa ditukarkan dengan cara digesek di ewarung Yang sudah dipilih kelayakannya Yang didapat berupa beras dan telur dengan senilai 110 ribu rupiah per bulannya PLT Bupati menyampaikan dalam sambutannya Kartu tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya Dijaga ingat pinnya jangan lupa Jangan diberikan kepada pihak yang lain sehingga program ini tepat akan sasarannya Kepada keluarga penerima manfaat yang dikategorikan kurang mampu Selepas itu masyarakat sangat bergembira dan senang akan program kartu keluarga sejahtera tersebut Kartu ini sudah bisa digunakan bulan ini setelah diresmikan dan dilaunching pada tanggal 25 Juni 2019 mendatang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mungkin perwakilan dari BRI khususnya BRI Cugenang BRI Citudil kecamatannya Kecamatan Cugenang Dalam hal ini mungkin ada permintaan untuk menjelaskan sedikit tentang BPNT ini Yang dibayarkan tahun 2019 mungkin launching tanggal 25 Juni 2018 di Cidawupan Kalau data yang diperoleh oleh BRI khususnya BRI cabang Cianjur itu 189.818 KPM untuk khusus Cianjur Dan ini non-PKH ya Non-PKH kalau yang kita sendiri di Kecamatan Cugenang itu ada 5.184 itu non-PKH Dan PKH itu sebagian besar mungkin hanya 40%-nya mendapatkan BPNT ini Jadi kurang lebih kalau PKH itu orangnya 9.854-an kurang lebih Dan kalau BPNT itu yang khusus non-PKH itu 5.184 Terima kasih Terima kasih Terima kasih